Intro Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Aristro Disini kita akan bahas tentang sifat-sifat cahaya Nah, adik-adik tau gak sifat-sifat cahaya ini ternyata ada banyak loh jenis-jenisnya Yang pertama, sifat cahaya dapat dibiasakan Yang kedua, sifat cahaya dapat dipantulkan Yang ketiga, sifat cahaya dapat merampat lurus Yang keempat, sifat cahaya dapat menembus benda bening Yang kelima, sifat cahaya tidak dapat menembus benda padat Yang keenam, sifat cahaya dapat menyebar luas Yang ketujuh, sifat cahaya dapat dibiaskan Yang kedelapan, sifat cahaya dapat diuraikan Nah, adik-adik tau gak ternyata sifat-sifat cahaya ini bisa kita praktikan loh dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, adik-adik penasaran bukan untuk praktiknya Tapi sebelumnya, kakak itu mau jelaskan loh alat-alat praktik yang kakak gunakan Yang pertama, kakak gunakan itu kardus bekas Yang kedua, plastik bening Yang ketiga, pensil Yang keempat, gelas berisi air Yang kelima, kaca Yang keenam adalah pointer Yang ketujuh adalah styrofoam Yang kedelapan adalah kertas karton berwarna hitam Nah, adik-adik penasaran bukan bagaimana praktik sifat-sifat cahaya ini Jika penasaran, mari kita praktikannya Nah, adik-adik sekarang kita ke praktik sifat-sifat cahaya Akan tetapi, kakak mau memperkenalkan alat-alat yang kakak gunakan Yang pertama, ada kaca Kedua, gelas berisi air Ketiga, pensil CD Pointer Styrofoam Benda bening Benda padat berwarna hitam Dan kardus bekas Kita akan praktik sifat cahaya yang pertama Cahaya dapat menembus benda bening Nah, setelah kakak nyalakan pointernya Adik-adik bisa melihat bahwa cahaya dari pointer bisa menembus benda bening ini Dan terpantul cahayanya di benda padat Nah, sifat cahaya yang kedua Dari praktik sifat cahaya dapat menembus benda bening ini Kita juga dapat melihat bahwa Ternyata sifat cahaya tidak dapat menembus benda padat Kelihatan dari bahwa cahaya dari pointer yang kakak nyalakan Hanya sebatas di wadah benda padat hitam Akan tetapi tidak terpantulkan cahayanya di wadah yang di belakang Sifat cahaya yang ketiga adalah Cahaya dapat dibiasakan Akan tetapi, mari kita amati dulu Wujud asli dari pensil tersebut Nah, wujud asli dari pensil ini kelihatan lurus Akan tetapi, setelah kakak celupkan ke dalam air Kita bisa melihat bahwa Wujud dari pensil tersebut berubah Seakan seolah-olah patah Kenapa bisa terjadi tersebut? Karena Cahaya dapat dibiasakan jika Masuk ke dalam air yang bisa membelokkan arah dari Wujud benda tersebut Sifat cahaya yang keempat adalah Cahaya dapat dipantulkan Kita menggunakan alatnya kaca Terus, kita bisa lihat bahwa cahaya dari pointer yang kakak nyalakan itu bisa terpantulkan Kita bisa lihat di sini Kenapa bisa cahaya itu dipantulkan? Karena cahaya dari pointer ini Tidak dapat menembus Benda yang menangkap cahaya asal Nah Sifat-sifat cahaya yang kelima adalah Cahaya dapat merambat lurus Kita Perhatikannya Nah Kelihatan bukan? Nah, kenapa cahaya dari pointer ini bisa merambat lurus? Karena cahaya dari pointer ini Masuk melalui Lubang yang Setala atau seukuran Jadi cahaya itu Bisa merambat lurus di wadah yang kita sediakan ini Terus, sifat cahaya selanjutnya adalah Cahaya yang dapat menyebar luas Kelihatan bukan? Nah Bahwa setelah kakak nyalakan pointer tersebut Cahaya yang terdapat di styrofoam ini Mengalami penyebaran Kenapa terjadi demikian? Karena wadah dari styrofoam ini tidak datang Nah, cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat diuraikan Tapi sebelumnya kakak mau tanya Adik-adik tahu nggak pelangi itu? Ternyata pelangi itu adalah sifat-sifat cahaya yang dapat diuraikan Nah, ternyata bisa kita praktikan di praktik kita sekarang Mari kita saksikan Setelah kakak nyalakan cahaya dari pointer tersebut Adik-adik bisa menyaksikan Di sisi benda bending ini Terdapat cahaya berwarna-warni seperti pelangi yang kakak bilang tadi Kenapa terjadi cahaya warna-warni di sisi benda bending tersebut? Karena cahaya dari pointer ini memantul ke CD yang menghasilkan cahaya yang berwarna-warni Seperti pelangi sehabis hujan Nah, adik-adik Nah, adik-adik Seperti itulah tadi praktik dari sifat-sifat cahaya yang kakak jelaskan Saya harap praktik yang kakak jelaskan hari ini Sangat bermanfaat untuk adik-adik Dan saya harap bisa adik-adik praktikan selanjutnya di rumah Terima kasih Terima kasih